Jambu nada duduk hormat dengan wajah tertunduk, nampak tubuhnya sedikit gemetar, suara-suara yang berbisik terdenganar jelas di telinganya Aji Sabta Pangrumu yang telah menyatu dengan aliran darahnya bekerja dengan baik, tanpa dipersiapkan ajian itu telah dengan sendirinya menyeruak dan mendengarkan bunyi-bunyi yang keluar dari lobang semut sekalipun. Temenggung jala tingkir nampak menyunginkan senyuman sinis melihat pemuda di depannya itu, namun tak berani dia untuk bersuara apalagi di sisi anak muda duduk dengan tenangnya orang yang beberapa tahun yang lalu telah menyelamatkannya dari amukan pasukan Rakuti. Beberapa saat kemudian dari ruang dalam muncul sang pemilik istana kepatian itu, orang tua itu duduk di sebuah batu yang terukir indah di pendopo itu. Apa yang menjadi alasanmu menyatakan anak Mas Jambunadalah yang telah membawa Tuan Putri dari Kaputren? Tanya Mahapati Arya Tadah pada temenggung jala tingkir tanpa tendeng aling-aling. Hamba Gusti Mahapati Hamba menemukan kain dan sosok konde terakhir yang dipakai Gusti Putri Lata Manjari di gumpalan pakaian anak Mas Jambunada, dan juga beberapa laporan dari prajurit melihat beberapa hari terakhir anak Mas Jambunada bersama Tuan Putri Lata Manjari, sahut temenggung jala tingkir sambil bersedekap menunduk hormat. Mahapati mengangguk pelan kemudian memandang putra dari orang yang dihormatinya, walaupun dia percaya bukan Jambunadalah yang telah melakukannya, namun berbagai bukti telah mengarah padanya apalagi berbagai pendapat yang terus menyudutkan anak muda itu. Anak Mas Jambunada, coba kau jelaskan bagaimana susuk konde dan kain yang terakhir di pakaian cucunda Putri Lata Manjari berada padamu, tanya Arya Tadah sambil memandang dengan sorotan mata yang teduh. Hamba Gusti Mahapati Hamba tidak mengetahui dengan jelas bagaimana benda-benda itu berada di gumpalan kain hamba yang disimpan di kediaman Mbok Iyu Ayu Wandira. Malam itu hamba berada di kediaman Paman Gajah Mada, sedangkan kediaman Mbok Iyu Ayu Wandira sedang kosong, hanya Mbok Piranka yang berada di pondok jawab Jambunada dengan suara seperti menahan sesuatu. Ampu Gusti Mahapati, izinkanlah hamba berbicara, kata seorang pemuda yang tak lain Senopati Layang Samba, silakan anak Mas Layang Samba, sahut Arya Tadah. Menurut prajurit yang berjaga di Regol Kaputren, Adi Jambunada tepat di tengah malam melewati Regol Kaputren, apakah yang Adi lakukan di di Regol itu, kata Layang Samba menatap tajam pada Jambunada. Kembali terdengar bisiskan antara Senopati dengan lurah-lurah prajurit di pendopo itu, dan juga antara mereka yang berada di pendopo, ampun Gusti Mahapati. Memang benar apa yang dikatakan Tuan Layang Samba dan prajurit penjaga Regol, bahkan hamba sempat bertanya pada mereka, hamba berada di sana ketika hamba memeriksa keadaan istana. Karena penggeraita hamba menandakan adanya ketidakberesan, dan hal itu pun dirasakan Paman Patih Gajah Mada, beliau pun memerintahkan bagi hamba untuk memeriksa keadaan di istana. Dan benar adanya seseorang telah masuk ke Kaputren, hamba hanya bisa merasakan tanpa bisa melihatnya, dan dalam waktu sekejap hamba telah kehilangan jejak akan penggeraita hamba. Orang itu menggunakan ajian Panglimun sehingga hamba tidak bisa melihat keberadaannya sahut Jambunada dengan tegas. Bagaimana menurutmu Mada, kau yang bersama anak Mas Jambunada malam itu, tanya Arya Tadah pada Gajah Mada, ampun Gusti Mahapati, demikianlah Gusti apa yang dikatakan Jambunada benar adanya. Jambunada bersama Kakang Kamandanu berada di kediaman hamba malam itu, dan kami merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun ternyata kami terlambat orang itu telah pergi ketika Jambunada memeriksa keadaan istana, kata Gajah Mada. Dan menurut hamba ada orang yang memanfaatkan kedekatan Putri Lata Manjari dengan Jambunada untuk kepentingan pribadinya. Jangan sampai kita termakan akan permainannya, lanjut Gajah Mada. Kembali terdengar bisikan di antara mereka yang berada di pendopo kepatian. Baiklah, dengarlah semuanya aku mengenal Jambunada dengan baik, aku sebagai orang tua meyakini bahwa bukan Jambunada orangnya. Jambunada hanya dijadikan kambing hitam, namun aku tidak bisa memutuskan sesuatu hanya dengan keyakinan hati tanpa mengabaikan bukti-bukti yang telah kita ketahui mengarah pada Jambunada. Sesaat Mahapati yang telah tua itu menghela nafas kemudian memandang mereka yang nampak tertunduk mendengar Mahapati itu berbicara. Karena itu aku akan membicarakannya dengan Prabu Ratu Tribuawana, karena Prabu Ratulah yang akan memutuskan semuanya. Ini menyangkut putri dari Prabu Ratu sendiri. Untuk itu sementara Jambunada akan berada dalam pengawasan Gajah Mada sampai ketetapan yang akan ditentukan Ratu Tribuawana. Lanjut Mahapati. Semua yang berada di pendopo itu terhenyak, nampak raut kekecawaan, mereka mengira semua masalah tentang putri itu akan segera dapat diselesaikan, dengan mendesak Jambunada dan dihukum atas kesalahannya. Tapi tentu mereka tak bisa membantah, yang hanya bisa mereka lakukan menelan ludah dan memperhatikan Jambunada dengan pandangan sinis. Setelah pertemuan di pendopo itu berakhir, Mahapati Arya Tadah segera menemui Prabu Ratu Tribuawan dan melaporkan apa yang telah didapatkan selama ini. Nampak wajah Prabu Ratu Tribuawana dan Raden Cakradara terlihat senduh, raut kesedihan yang mendalam terukir di wajah suami istri itu. Aku sependapat dengan apa yang dikatakan Eyang Mahapati. Aku sama sekali tidak mencurigai Jambunada. Bukan hanya karena dia putra Paman Kamandhanu yang kami hormati namun sikap Jambunada adalah sikap seorang satria yang berbudiluhur. Apalagi dengan bukti bahwa dia bersama Paman Gajah Mada saat itu, cuma kita tidak bisa memungkiri bukti-bukti yang telah menjebaknya. Orang-orang akan mengarahkan pandangan mereka pada Jambunada. Tentunya namanya akan dianggap tidak baik santero negeri ini, kata Prabu Ratu Tribuawana dengan suara serak. Eyang, aku perintahkan pada Jambunada untuk mencari putriku sampai ketemu. Dia tak boleh menginjakan kakinya di istana atau di kota raja selama putriku belum diketemukan. Eyang pasti mengerti dengan maksudku seperti itu. Lanjut Prabu Ratu Tribuawana. Eyang mengerti Gustu Prabu Ratu. Pastilah Gusti Prabu Ratu tidak menginginkan dianggap ratu yang memihak pada salah satu kerabat istana karena jasa ayah Jambunada. Eyang rasa itu adalah cukup adil bagi semuanya. Jambunada yang sebenarnya tak bersalah harus diwajibkan mencari cucunda putri Lata Manjari. Namun karena tuduhan yang berupa beberapa bukti mengarah padanya sehingga dia harus menanggung semuanya pelan dan dengan hormat suara Arya Tadah bagaikan menyirami perasaan Prabu Ratu Tribuawana. Keadaan istana dalam keadaan berduka atas kejadian itu, kaputren yang selalu ramai dengan tingkah putri cantik itu menjadi bersedih hati atas kehilangannya. Beberapa dayang nampak tidak bisa menyembunyikan kesedihan mereka. Momongan yang mereka sayangi sedang dalam kesulitan sebuah keyataan yang pahit mereka dapati. Jambunada terlihat geram dengan peristiwa itu, wajahnya selalu nampak kemerahan dengan nafasnya yang nampak tidak teratur. Kamandanu dan Gajah Mada selalu berusaha mencoba menenangkan anak muda yang amat jarang marah itu. Nampak Pranayam dan Ayu Wandira tergopoh-gopoh memasuki kediaman Gajah Mada. Kedua suami istri segera duduk di hadapan Kamandanu dan Gajah Mada. Gusti Patih, maafkan aku jika ini akan membuat Gusti Patih merasa tidak berkenan dengan apa yang aku utarakan. Karena ini menyangkut orang kepercayaan Gusti, kata Pranayam sambil menunduk hormat di depan Patih Daha itu. Katakanlah Kakang Pranayam, apapun itu akan aku terima, sahut Gajah Mada. Pada beberapa waktu yang lalu ketika aku menjemput Tuan Putri dari Bukit Penampihan, aku melakukan kesalahan, dengan begitu saja aku menerima apa yang menjadi permintaan Tuan Senopati Layang Samba, kata Pranayam. Nampak raut Gajah Mada terkejut, namun setelah seperti merabah sesuatu wajahnya-nya kembali seperti biasa, sambil menganggukkan kepalanya. Ketika itu aku telah memberikan sebuah pesan yang ditulis dalam lontar oleh Tuan Senopati kepada Tuan Putri, dan setelah kami mendesak Puya ternyata isinya adalah menyatakan perasaan Tuan Senopati pada Tuan Putri, lanjut Pranayam dengan menunduk. Benarkah itu Kakang? Aku mengetahui perasaan anak muda itu pada Putri Lata Manjari, namun aku tak menyangka dia begitu berani menyampaikannya dan meminta Kakang untuk memberikan pesannya pada Putri Lata Manjari, sahut Gajah Mada dengan alis yang mengerut. Demikianlah Gusti, dan hamba berperasaan ini ada hubungannya dengan Tuan Senopati, di bukit penampihan telah terjadi perang tanding antara Jambu Nada dengan Tuan Senopati. Dan kebetulan Tuan Senopati saat itu terluka dan entah siapa yang menyelamatkannya. Aku menduga Tuan Senopati sakit hati dengan Jambu Nada, apalagi dia melihat kedekatan Tuan Putri Lata Manjari dengan Jambu Nada di penampihan juga di Kota Raja. Mohon maaf jika pendapat aku akan membuat Gusti tidak berkenan sahut Pranayam sambil menunduk. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan apa yang dilakukan Jambu Nada. Entah bagaimana tubuh Jambu Nada terangkat melayang dengan mata yang merah menyala, tubuhnya tiba-tiba keluar totol hitam yang kemudian memancar warna merah biru keputihan yang menyilaukan mereka di ruang dalam itu. Sungguh mengerikan wujud yang dinampakan Jambu Nada. Ayuandira sampai berteriak memanggil Jambu Nada namun tubuhnya telah terjatuh, kalau saja tidak ditahan Pranayam mungkin akan jatuh pingsan. Jambu Nada, tahan perasaanmu, seru Kamandanu kemudian berkelebat menggamit tubuh Jambu Nada. Bagaikan tersentak, tubuh Jambu Nada terduduk dan perlahan-lahan wujud itu menghilang dan kembali menjadi Jambu Nada yang seperti biasanya. Gajah Mada dan Pranayam bagaikan tersihir melihat perwujudan Jambu Nada, mulut mereka sedikit mengganga dengan pancaran mata yang seakan tidak percaya. Dan seperti menahan rasa sakit yang luar biasa Pranayam pernah melihat wujud Jambu Nada yang demikian namun tidak dengan jarak yang begitu dekat, apalagi dadanya terasa dihimpit dua gunung yang besar. Kau harus menguasai dirimu Nada, jangan kau manjakan perasaan yang akan membuatmu semakin jatuh, ayah tahu apa yang kau rasakan dan ayah mengerti bagaimana rasanya disudutkan dengan kesalahan yang sama sekali tak kau lakukan, kata Kamandanu pada Jambu Nada yang telah tertunduk dengan deru nafas yang semakin tidak teratur. Ayu Wandira segera mendekati Jambu Nada kemudian memeluk kepala pemuda tampan itu bagaikan seorang ibu, wanita cantik itu membelai rambut Jambu Nada, dengan perlahan-lahan Jambu Nada merasakan desiran yang sangat lembut, bagaikan bara yang tersiram embun yang maha dingin. Nafasnya berjalan dengan teratur dan nampak wajahnya tenang dengan sorotan yang teduh, maafkan aku bo'iu, kata Jambu Nada sambil memengdang wanita cantik di depannya. Ayu Wandira mengangguk lembut, kemudian tersenyum pada pemuda itu sambil mengelap peluh yang melekat di kening adik sepupunya itu. Maafkan aku ayah, Paman Patih, dan Paman Pranayam, aku hampir lepas kendali akan sebuah perasaanku sendiri, padahal belum tentu Tuan Senopati yang melakukannya. Aku hanya terhanyut akan cerita Paman Pranayam, kata Jambu Nada dengan wajah tertunduk. Paman lah yang seharusnya minta maaf padamu Nada, Paman tidak bermaksud untuk mengangkat perasaanmu, Paman hanya ingin mencoba membantu dengan beberapa pendapat yang mungkin dapat membantumu menyelesaikan masalah ini, jawab Pranayam dengan senyuman. Nada, dalam menghadapi masalah cobalah kau berusaha untuk tenang, serahkan semuanya pada yang widi, namun tentunya tidak melepaskan ikhtiar yang harus terus menerus kau lakukan. Berpikir dengan nalar tanpa mengedepankan emosi sesaat, kau harus menimbang kemudian baru memutuskan sesuatu, timbang baik dan buruknya lihat apa yang terjadi dengan tindakan-tindakan itu barulah kau dapat menentukan apa yang sebaiknya kau lakukan, kata Kamandanu kemudian menghela nafasnya sambil memandang putra yang dikasihinya itu. Kau tidak bisa melakukan sesuatu hanya dengan menebak, dengan apa yang disampaikan Tuan Pranayam maka hal itu dapat kau jadikan sebuah petunjuk, tapi bukan dengan mengedepankan amarah dan emosimu, namun harus kau telah, kau cari buktinya setelah itu barulah kau dapat menentukan semuanya. Kau mengerti nada, kata Kamandanu kembali dengan suara pelan namun jelas. Iya ayah, aku mengerti ayah, jawab Jambu Nada. Nah Jambu Nada Paman sependapat dengan apa yang dikatakan ayahmu, kita yang tahu akan dirimu tidak ada yang menyalahkanmu. Bahkan Gusti Prabu Ratu Tribuawana sendiri tidak menyalahkanmu, Gusti Prabu Ratu hanya mencoba mengambil keputusan yang tidak merugikan siapapun juga. Dan Gusti Prabu Ratu tahu persis bahwa bukan kau pelakunya, nah lakukan kanlah apa yang diperintah Gusti Prabu Ratu seperti yang disampaikan Gusti Mahapati, dan kau sudah mendapat petunjuk dari apa yang dikatakan Kakang Pranayam walaupun dia orang kepercayaanku namun jika dia bersalah aku tak akan pernah membelanya, kata Gajah Mada sambil tersenyum memandang anak muda yang membuat hatinya bergidik. Baiklah Paman, aku mengucapkan terimaksi atas apa yang telah Paman katakan. Mohon doa restu Paman Patih, Paman Pranayam dan Bo'yu, ini adalah bagian dari widiku dari Hyang Widi, semoga dengan kejadian ini semakin menyadarkanku, dan menambah wawasanku dalam melakukan sesuatu, jawab Jambu Nada. Gajah Mada menganggup pelan, begitu juga dengan Pranayam dan Ayu Wandira, dari hati mereka memohon petunjuk dari Hyang Widi untuk pemuda tampan itu. Langit mendung di sebelah barat bumi Jawa Dwi Pa menandakan mendung yang mencekam hati gadis cantik yang meringkuk di sudut ruang gelap dan sedikit lembab, lamat-lamat didengarnya suara desiran langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat, dari suaranya bukan hanya seorang yang mendekat ke arahnya. Gadis itu semakin merasakan rasa ketakutan yang amat mencekam, tak pernah seumur hidupnya harus duduk meringkuk dengan kaki dan tangan yang terikat. Gadis cantik yang tak lain Putri Lata Manjari terkesiap melihat siapa orang berada di depannya. Dengan obor di tangan orang itu, Lata Manjari melihat dengan jelas wajahnya. Kakang Layang Samba serunya dengan suara hampir berteriak, Benar Tuan Putri, hamba memang Layang Samba, sahut orang itu yang memang senopati muda Layang Samba bersama seorang setengah bayi Kimertaka ketua padepokan Pancura Agni. Apa yang kau lakukan padaku Kakang? Begitukah sifat seorang kastria apakah ini semua karena jawaban ku dahulu? Kata Lata Manjari yang telah menangis. Maafkan hamba Tuan Putri, ini demi kebaikan Tuan Putri. Hamba mohon untuk tidak berburuk sangka terhadap hamba. Hamba membawa seseorang yang akan menjelaskan maksud hamba, kata Layang Samba dengan hormatnya. Gusti Putri, maafkan Paman, ada sesuatu yang harus Paman lihat di punggung Gusti Putri. Ini untuk meyakinkan bahwa benar adanya Putri lah orangnya, kata Kimertaka kemudian mendekati tubuh Lata Manjari. Hei apa yang kau lakukan Pak Tua, kata Lata Manjari yang melihat Kimertaka mendekatinya. Namun dia tak bisa melakukan apa. Ketika begitu cepat tangan Kimertaka menyebab kain di punggungnya, putri cantik itu menangis sejadi-jadinya. Namun sesat berikutnya Lata Manjari terkesiap melihat Kimertaka duduk bersimpuh di depannya dengan bersedekap menunduk dalam. Ampun Gusti Putri ternyata, benar adanya Gusti Putri adalah orang yang kami cari selama ini pelan dan begitu hormat Kimertaka berkata. Apa maksudmu Pak Tua, Tanyalata Manjari wajah Kimertaka mendadak berubah sendu, wajah yang selama ini nampak tegas dan bila berkata begitu tajam. Baiklah Gusti Putri, hamba akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi puluhan tahun silam. Dulu sekali nama hamba adalah Tantuna, hamba mempunyai seorang teman akrab yang bernama Parantuka. Hamba bersama Parantuka adalah pengawal pribadi Gusti Mahapatih Nambi. Gusti Mahapatih Nambi adalah seorang sahabat Raden Wijaya sekaligus orang yang berjasa mendirikan negeri Majapahit. Beliau mempunyai dua orang istri, namun istri yang kedua bernama Nyai Eli Panca jarang orang ketahui, karena beliau tinggal dipajarakan. Namun hanya orang terdekatlah yang mengetahui istri kedua Gusti Mahapatih Nambi, Kimertaka terdiam sejenak sambil memandang putri cantik di depannya. Sementara Lata Manjari hanya terdiam membisu mendengarkan apa yang dikatakan Kimertaka yang ternyata bernama Tantuna. Kemudian dengan perlahan-lahan Kimertaka menceritakan kejadian yang amat menyakitkan hatinya. Parantuka dan Tantuna, kalian berdua adalah orang yang kepercayaanku. Pertahanan kita sudah hancur, tidak ada lagi yang bisa kita pertahankan. Namun sebagai pemuda Lumajang aku akan berjuang hingga tetes darah terakhir, kata Nambi dengan wajah memerah. Dengarkan perintahku, temui istriku Nyai Eli Panca, kalian tentu sudah mengenalnya, dia berada di pedukuhan pajarakan, saat ini pajarakan pun sedang di obrak-abrik prajurit Majapahit. Karena itu selamatkan Nyai Eli Panca bersama putriku yang baru dilahirkan, dia mempunyai tanda seperti bunga melati di pundaknya seperti yang aku miliki di dadaku, kata Nambi kemudian membuka bajunya menunjukkan dadanya, dan terlihat totol hitam yang berbentuk bunga melati, dengan jelas Parantuka dan Tantuna melihat dada orang yang sangat dihormatinya itu. Tapi Gusti, hamba berdua akan tetap berjuang di sisi Gusti hingga tetes darah terakhir hamba. Tidak ada yang lebih mulia bagi hamba kecuali merenggang nyawa di samping Gusti, jawab Tantuna dengan menunduk dalam. Apakah kalian sudah tidak mau mendengarkan perintahku? Apakah kalian sudah membangkang dariku? Dengan keras suara Nambi berteriak, Tantuna dan Parantuka menunduk semakin dalam. Maafkan aku, aku tak bermaksud membentak kalian, aku justru ingin kalian menolongku, jagalah istriku dan rawatlah putriku yang aku beri nama Naida Purbawati. Aku mohon pada kalian, kata Nambi dengan suara memelas. Hamba Gusti, hamba akan melaksanakan perintah Gusti, nyawa hamba akan hamba pertaruhkan untuk mengemban tugas dari Gusti Mahapati, sahut perantuka dengan wajah yang memerah. Terima kasih, hanya itu yang bisa aku sampaikan, jagalah mereka dan bawa mereka pergi dari tempat ini, kalau perlu jauh dari bumi Majapahit, kata Patih Nambi. Kedua pengawal yang setia itu kemudian beringsut dan meninggalak Istana Lamajang yang begitu riuh terdengar suara pekikan kesakitan merenggang nyawa. Parantuka dan Tantuna begitu amat kecewa ketika mereka sampai dipajarakan apa yang mereka lihat adalah puing-puing rumah yang telah menjadi arang, betapa hancur hati mereka, namun mereka tidak menyerah dengan segenap prajurit yang mereka bawa. Tempat itu mereka geledah namun lagi-lagi kekecewaan yang mereka dapatkan, tak ada bekas yang menunjukkan kehidupan. Apakah sebaiknya kita kembali ke Istana Kakang? Tanya Tantuna pada parantuka. Aku rasa di sana pun tidak ada lagi yang tersisa adi, sahut parantuka denga suara lemah. Tiba-tiba di tengah-tengah keputus asaan itu mereka melihat seorang prajurit yang nampak terluka bakar mendekati mereka. Apakah kalian orang lumajang? Tanya orang itu setengah berlari. Benar Tuan, kami oranga lumajang, bukankah Tuan juga orang lumajang? Kata parantuka berdiri dan menyambut kedatangan prajurit itu, sesaat setelah minum, dan nafasnya mulai tenang prajurit itu memandang parantuka dan Tantuna dengan beberapa prajurit yang mereka bawa. Aku adalah prajurit pengawal Gusti Eli Panca. Benarkah? Dimana Gusti Putri sekarang? Tanya Tantuna cepat wajah orang itu nampak memerah dan kemudian pucat seakan tak bernyawa. Orang-orang itu begitu kejam, tempat ini habis dibakar Gusti Eli Panca pun ikut ditumpas dalam api jahanam ini, sahut prajurit itu dengan suara bergetar. Parantuka dan Tantuna nampak lemah, tak ada harapan bagi mereka melaksanakan perintah Mahapatih Nambi. Tapi, untunglah Tuan Putri Naida Purbawati selamat, kata prajurit itu pelan. Hah, benarkah? Dimana dia? Kami telah ditugaskan Gusti Mahapatih untuk membawa Tuan Putri? Katakan dimana Tuan Putri dengan cepat Tantuna memburu pertanyaan pada prajurit itu. Aku hanya bisa melihat Tuan Putri diselamatkan dan dibawa seseorang yang berlengan tunggal, dan bersama seorang gadis meninggalkan pajarakan, sahut prajurit itu. Kau tahu dimana mereka pergi? Tanya Parantuka dengan alis yang menaik, menurut warga mereka akan pergi ke lereng gunung lejar. Suara hempasan ombak begitu keras menerjang karang, angin berhembus kencang burung yang berterbangan menatap arah air yang asin itu. Ketika melihat kilatan putih dengan cepat burung itu menghujam ke bawah dan secepat kilat di paruhnya terlihat seokor penghuni laut yang bersisik merenggang nyawa di paruh burung itu. Terik matahari sangat menyengat di kisaran laut yang terus bergerak seakan berlomba mencapai garis pantai. Buih-buih putih mengambang bagaikan sisa-sisa kemenangan para ombak itu. Di tepi gejolak laut itu gadis cantik meringkuk mendengarkan apa yang diceritakan orang tua yang duduk bersimpuh di depannya. Di bawah batu yang berlobang besar namun gelap dan lembab mata gadis itu terasa panas. Satu persatu air itu jatuh di pipinya yang putih bersih.